Bertumbuhlah dewasa. Kalau main game membuat saudara bertumbuh dewasa, main game sebanyak-banyaknya. Kalau saudara gosipin orang membuat saudara bertumbuh dewasa, gosipin orang lebih banyak lagi. Tapi kalau merenungkan firman, menyembah Tuhan, bersekudu dengan orang-orang percaya, mau dinasihati, mau diajar, itu membuat saudara bertumbuh. Kenapa saudara gak lakukan? Tadi di Ibrani bilang gini, salah satu persoalan kenapa kita kanak-kanak terus adalah karena kita lamban dalam mendengar. Kita cuma mau denger yang enak-enak aja. Ketika teguran, nasihat, yang keras datang, kita gak mau. Karena kita tidak punya respon yang benar dalam mendengar. Itu salah satu faktor membuat kita terus dalam keadaan kanak-kanak. Selamat pagi semua. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa yang gak luar biasa kayaknya. Apa kabar saudara? Karena waktu saya sangat terbatas, saya cuma waktu 40 menit dikasih, jadi saya langsung menukik aja kepada poin saya. Terima kasih buat undangannya hari ini. Saya mau membahas tentang musuh dalam selimut. Sorry gak pakai powerpoint, karena saya ambat Tuhan yang jarang pakai powerpoint. Bukan gak bisa bikin. Percaya liat tampang saya bagaimana, saya bisa bikin powerpoint. Cuma saya ingin memberi kesempatan buat roh kudus bekerja juga buat dalam hidup saya. Jadi saya membatasi untuk kotba dengan powerpoint, kecuali seminar atau hal-hal yang tertentu, saya pakai powerpoint, percayalah ya. Kadang-kadang saya memberi keleluasan untuk roh kudus mengubah kotba saya ketika sampai di mimbar gitu kan. Kadang-kadang apa yang saya siapkan justru tidak saya sampaikan. Nah kalau saya udah pakai powerpoint, saya akan terpaku dengan itu, itu maksud saya. Jadi pengalaman saya dalam pelayanan, tapi jangan diikutin ya. Jangan diikutin, ini kan saya kan. Jadi pengalaman saya dalam perjalanan pelayanan, bahwa kadang-kadang roh kudus mengintervensi saya untuk kotba-kotba saya. Itu makanya saya menghindari pakai powerpoint. Kalau saya pakai powerpoint, mau gak mau saya harus menyampaikan itu. Jadi itu alasan saya tidak membawa powerpoint. Kalau sudah terbiasa dengan powerpoint, hari ini saya tidak datang dengan, karena saya bukan ambat Tuhan yang terbiasa dengan kotba, dengan powerpoint. Tapi percaya bukan karena saya gak bisa bikin ya. Ya kelihatannya. Oke, ya itu ini aja. Oke, hari ini saya ingin membahas ini, karena berkaitan dengan tema yang saudara berikan. Tema saudara gereja saudara adalah, menang atas dosa di bulan ini. Nah, saya ingin membahas ini makanya, musuh dalam selimut. Coba bilang sama-sama musuh dalam selimut. Ya kalau musuh dalam selimut, yang ada di benak saudara kira-kira apa langsung? Musuh dalam selimut. Gak pernah tahu ini istilah ini. Ini bukan istrimu ya, bukan suamimu. Jangan sudah bikin musuh dalam selimut. Wah berarti istri saya yang berdasar satu selimut sama kita kan bisa istri atau suami kan gitu kan. Bukan ya, sudah kini saya gak ingin bilang bahwa istrimu adalah musuhmu. Bukan ya, suamimu, musuhmu. Karena satu selimut, bukan. Tapi musuh dalam selimut ini kan sebuah ungkapan, istilah sebenarnya. Istilah apa? Istilah bahwa begini, ada musuh yang sangat berbahaya, yang mengancam kehidupan kita, dan mungkin bisa membinasakan, menghancurkan kita. Tapi seringkali kita gak sadari musuh itu ada di dekat kita. Bahkan bukan hanya di dekat kita, mungkin di dalam kita. Itu maksudnya musuh dalam selimut. Coba bilang sama-sama musuh dalam selimut. Ya kadang-kadang itu ya, dalam kehidupan itu kadang-kadang gitu. Ada musuh itu yang begitu dekat dengan kita, dia posisinya dekat sama kita. Tapi ternyata dekat sama kita itu dia mengancam kita sebenarnya. Dia hendak membinasakan kita. Nah kita mesti waspada makanya. Bagaimana caranya kita bisa menang, dan mengatasi semuanya ini. Sehingga kita tidak hancur, kita tidak kalah dengan semuanya itu ya. Jadi ini yang saya mau bahas. Sehubungan dengan menang terhadap dosa, tema yang saudara angkat di bulan ini. Tapi menurut saya sih, saudara-saudara sebelum saya masuk kepada poin saya, menurut saya tidak ada satu manusia pun yang bisa menang sama dosa. Setuju gak? Gak setuju juga gak apa-apa, pelan-pelan aja. Karena tidak mungkin ada manusia yang bisa menang atas dosa. Itu sebabnya ada sebuah kabar baik buat kita. Yesus Kristus telah menang atas dosa. Karena cuma Tuhan dan Allah yang bisa menang atas dosa. Itu sebabnya Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kenapa? Karena tidak ada satu manusia pun yang bisa menang atas dosa. Oke? Kenapa begitu pak? Karena dosa itu isunya bukan sekedar perbuatan jahat. Tapi dosa itu adalah sebuah perbudakan. Yesus bilang barang siapa hidup dalam dosa? Iya diperbudak oleh dosa. Jadi dosa itu isunya bukan sekedar perbuatan jahat. Tapi dosa adalah perbudakan sebenarnya. Itu sebabnya jalan keluarnya solusinya bukan perbuatan baik. Kalau dosa cuma sekedar perbuatan jahat. Maka jalan keluar solusi buat dosa kita adalah perbuatan baik. Itu yang diajarkan oleh Kristen Progressive. Sebenarnya bukan Kristen juga sih. Gak usah sebut Kristen lah itu ya kan. Karena semua dasar hal yang fundamental dari kekristenan mereka ingkari kan. Berarti bukan Kristen dong. Jadi gak perlu disebut Kristen sebenarnya mereka. Ya apalah sih terserah saudara kasih nama apalah. Asal juga jangan pajak progresif juga. Jangan ya. Jadi itu ada-ada aja itu. Itu bukan kekristenan lah. Orang semua dasar-dasar yang fundamental basic Kristen dia ingkari kok ya kan. Itu maksudnya kita sebut Kristen? Ya bukan dong berarti kan. Setuju gak sih? Oke. Tidak ada perdebatan untuk itu? Oke. Jadi Kristen Progressive bukan? Bukan Kristen. Karena mereka mengingkari semua dasar-dasar daripada kekristenan kita. Baik. Ini yang saya mau beritahu. Makanya isu daripada dosa itu perbudakan. Makanya solusinya adalah penebusan. Isunya bukan perbuatan baik. Makanya jalan keluar buat dosa kita adalah Yesus menebus kehidupan kita. Penebusan solusinya. Nah kabar baiknya adalah karena Yesus telah menebus kita sewaktu di kayu sal dia katakan sudah selesai. Itu kan bukan teriakan tanpa arti dan makna kan. Teriakan Yesus di kayu sal sudah selesai. Dia sudah menyelesaikannya buat kita. Jadi ini dia yang saya mau beritahu. Secara deyura kita itu sudah menang atas dosa. Kenapa kita menang atas dosa? Karena Yesus sudah menang atas dosa. Karena Yesus telah menyelesaikannya di kayu sal. Dia telah membebaskan kita dari dosa. Dia telah memerdekakan kita dari dosa kita. Itu sebabnya kita telah bebas. Kita telah merdeka. Dan kita telah menang atas dosa. Saudara dan saya menang atas dosa bukan karena perbuatan kita. Tapi karena Yesus telah mati di kayu salib. Dia bangkit buat kita. Nah karya Yesus di kayu saliblah yang membuat kita menang atas dosa. Ini dulu prinsipnya. Saudara-saudara tidak berjuang melawan dosa. Saudara jadi Tuhan nanti. Coba lihat samping anak kiri. Bilang lu gak cocok jadi Tuhan kayaknya kan. Iya tampang. Saudara kan gak cocok jadi Tuhan. Dan jangan jadi Tuhan. Kita gak bisa jadi Tuhan. Kita bukan Tuhan. Nah yang berjuang untuk menang atas dosa. Yesus telah berjuang buat kita. Makanya saudara dan saya menang atas dosa. Bukan karena usaha, kekuatan, dan kebisaan kita. Kita menang atas dosa karena Yesus sudah menang buat kita di kayu salib. Amin. Dia telah memerdekankan. Ini secara dijur. Jadi secara dijur. Kita telah menang bukan karena perbuatan kita. Tetapi karena karya salib Tuhan Yesus. Sampai disini bisa mengikuti saya. Ini prinsipnya dulu nih. Supaya saudara tidak berjuang loh. Jangan berjuang dalam kesan saudara berjuang melawan dosa. Ya gak ada yang bisa lah kita. Betul gak sih? Prinsipnya adalah Yesus yang telah menang atas dosa. Nah kemenangan Yesus atas dosa itu telah diberikan kepada kita. Secara dijur. Secara de facto. Nah itu yang kita perlu hidupi sehari-hari itu kan. Secara dijur Indonesia merdeka kapan? 17 Agustus tahun 1945. Oke. Itu kan secara dijur. Soekarno-Hatta mewakili bangsa Indonesia memproklamasikan. Memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Dan waktu itu negara kita menjadi negara merdeka secara dijur. De facto nya kita merdeka belum? Kalau sudah belajar sejarah soal akan mengerti ada agresi Belanda pertama. Ada agresi Belanda kedua. Masih banyak hal-hal yang datang dalam kehidupan bangsa kita. Dan kemudian menjajah kita coba merebut lagi dan selain sebagainya. Itu kan dalam sejarah. Ini yang saya beritahu. Sama dengan hidup kita. Jadi secara dijur. Tuhan telah memerdekakan kita dari dosa. Jadi Yesus telah menang atas dosa. Bukan kita yang menang atas dosa. Yesus yang telah memulainya. Yesus yang telah mendahulunya. Kemenangan Yesus atas dosa dikayu salib. Telah diberikan kepada saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini. Kita tuh sebenarnya dalam posisi sudah menang. Ini posisi kita dulu nih secara dijur ini. Sampai disini mesti bisa mengikuti saya gak sih? Saya gak terlalu tahu banyak sih tentang saudara. Tapi kayaknya dari wajah kelihatan cerdas. Ya. Oke. Yang nangkep yang begini-begini gak susah dong. Jadi secara dijur, saudara sudah menang atas dosa. Wajah saudara minta ayat kayaknya. Gak apa-apa. Coba kita dulu. Sebenarnya saya gak mau baca bahasa ini. Cuma wajah saudara itu memaksa saya untuk buka ayat ini. Multimedia bisa bantu saya gak? Oke. Satu Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang ke sembilan. Tiba-tiba saya ingat aja ayat ini. Untuk beritahu kepada saudara. Setiap orang yang lahir dari Allah. Ulang, ulang. Setiap orang yang lahir dari Allah. Tuh kan. Sebab apa katanya? Sebab benih ilahi. Tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat. Nah itu dia. Karena ia lahir dari. Saudara lahir dari Allah. Mulai ragu saudara. Saudara lahir dari Allah. Enggak. Saya mau gini. Saudara. Kita masih berjuang. Kita masih. Kadang kita jatuh dalam dosa. Tapi saya mau saudara paham dulu kebenaran ini. Saudara. Dari gini. Saudara bertempur. Tidak dalam posisi kekalahan. Saudara bertempur dalam posisi menang gitu loh. Saudara mesti tahu kebenaran ini dulu. Ini prinsipnya nih. De yura saudara itu sudah menang atas dosa. Bahkan Alkitab yang bilang gini. Waktu kita percaya dan terima Yesus. Oleh karya Yesus di Kaisal. Dia telah memberikan kepada kita benih ilahi. Benih ilahi ini. Ini pribadi Allah kan dalam diri kita. Karena DNA Tuhan dalam diri kita. Ada benih Tuhan dalam diri kita yang membuat. Kita tidak berbuat dosa. Kita bisa tidak berbuat dosa. Jadi. Waktu kita percaya kepada Yesus. Dosa menjadi sesuatu yang tidak wajar. Aduh kurang amin. Dosa menjadi sesuatu yang tidak wajar buat saudara. Wajar kan dosa? Tidak wajar. Karena kita sudah ditebus. Oleh karya salib Yesus. Ada benih ilahi. Dan Alkitab bilang. Setiap orang yang lain-lain tidak berbuat dosa. Jadi dosa bukan sesuatu yang wajar lagi dalam diri kita. Dosa menjadi sesuatu yang tidak wajar. Kalau saudara berdosa. Tidak wajar itu. Kasih tahu sebelahnya. Lu tidak wajar kalau berdosa. Wajarnya apa saudara? Wajarnya tidak berdosa. Itu baru wajar itu. Jadi waktu kita berbuat dosa. Itu jadi tidak wajar. Sampai disini. Masih bisa mengikuti? Tidak pelan-pelan. Karena ini temanya agak berat ini kan. Soalnya kan. Menang atas dosa. Menang atas dosa. Saya kuatirin saudara kalau salah pemahaman. Saudara berjuang terus untuk mengalahkan dosa dalam hidup saudara. Saudara akhirnya kita frustasi nanti. Kita putus asa dalam perjuangan kita melawan dosa akhirnya. Karena saudara tidak bertempur dalam posisi menang. Percayalah saudara. Untuk menang sama dosa. Yesus yang sudah kerjakan buat kita di kayu salib. Nah. Secara di yuri itu tuh. Kuasa kemenangan itu. Sudah diberikan kepada saudara dan saya. Jadi hari ini kita adalah orang-orang yang menang. Amin? Oke. Ini prinsip yang pertama. Yang saya mau bagikan kepada saudara. Bahwa secara di yuri. Tuhan sudah. Memberikan kepada kita kuasa kemenangan. Tetapi secara de facto dalam kehidupan kita. Ini realita kita. Kita masih banyak berbuat dosa. Betul gak? Kan ayat yang tadi saya baca itu. Itu bukan memberitahu bahwa kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Bukan. Tapi kecenderungan kita adalah tidak berdosa. Kalau kita berdosa bisa gak? Ya bisa. Nah itu ya. Itu yang kita mau bahas dalam kesempatan pagi hari ini. Sebagaimana kita seringkali jatuh bangun. Kita tergoda lagi. Lalu kita kemudian jatuh lagi disitu. Lalu kita berbuat dosa lagi. Sebenarnya kan gak begitu. Tuhan bisa gak kita tidak berbuat dosa? Bisa jawabannya. Tapi kenapa kita bergumul dan akhirnya kita jatuh bangun. Terus lah ini yang kita mau bahas. Oke. Sekarang saya mau mulai masuk kepada poin saya. Dari mana itu dosa? Menurut saudara dari mana? Oke saya bantu. Menurut saudara dosa itu datang dari luar saudara atau datang dari dalam saudara? Nah saya ulang ya. Dosa itu datang dari mana? Dari luar saudara? Atau dari dalam saudara? Yakin dari dalam ya? Berarti di dalam saudara ada iblis. Bukan. Iblis gak di dalam kita. Di dalam kita ada Tuhan. Tapi ini yang saya mau beritahu kepada saudara. Dosa itu datangnya dari mana sih? Nah ini kita akan baca sama-sama. Dalam Yaakobus pasal yang pertama. Ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Nah ini yang saya sebut musuh dalam selimut itu. Inilah sebenarnya sumber dosa kita. Kalau saudara masih berbuat dosa. Itu bukan karena Tuhan gak kasih kemenangan buat saudara atas dosa. Bukan. Kemenangannya sudah dikasih. Kalau saudara jatuh dalam dosa. Itu karena saudara salah paham aja. Saudara gagal paham aja dalam kehidupan. Ini dia. Yaakobus pasal yang pertama. Yaakobus 5. Ya ini dia. Yaakobus pasal pertama. Maid yang multimedia udah ngopi belum? Saran saya sih ngopi dulu ya. Supaya lebih cerdas ya. Oke. Yaakobus pasal satu itu yang ke-14 dan aja ke-15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Nah itu tuh. Setiap orang katanya dicobai oleh keinginannya sendiri. Nah pertanyaan saya keinginan diri sendiri itu ada di mana tuh? Ada di dalam saudara. Waktu kita percaya dan lahir baru. Keinginan itu tetap ada Pak. Tetap bercokol Pak. Tetap ada dalam diri kita. Karena kita masih hidup dalam tubuh, dalam daging ini kan. Nah keinginannya bercokol di situ. Ada itu. Nah tiap-tiap orang katanya dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15. Nah ini lebih jelas. Dan apabila keinginan itu telah dibuai. Waktu keinginan-keinginan dalam tubuh kita, dalam daging kita ini. Kan ada yang baik, ada yang tidak baik. Ketika keinginan-keinginan yang tidak baik, keinginan-keinginan yang jahat itu. Saudara ikutin, saudara entertain, saudara ladenin. Lalu katanya apa? Keinginan itu telah dibuai. Ia melahirkan apa? Dosa. Jadi dosa datang dari mana? Kita salah-salahin iblis terus kan? Iblis ini Pak. Kasian saya sama iblis. Iblis sudah salah. Tidak perlu disalahkan lagi. Tapi seringkali iblis jadi kambing hitam daripada semua kejatuhan kita. Iblis jahat Pak. Dia bikin jatuh. Enggak. Betul. Iblis sudah berdosa. Jahat ya. Tapi ini yang sudah perlu tahu. Dia cuma men-trigger aja kan. Iblis itu cuma menggoda kita, men-trigger kita. Stimulan-stimulan aja dikasih. Tapi sebenarnya dosa itu berasal dari mana? Dari keinginan kita. Nah keinginan itu enggak ada di luar saudara tuh. Keinginan itu ada di dalam saudara. Nah kalau keinginan, keinginan itu terus saudara entertain, saudara layani, saudara laden. Nah itu akan menghasilkan dosa. Dan kata apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi sudah mengerti hari ini? Dari mana datangnya dosa? Dia bukan datang dari luar. Dia datang dari dalam saudara. Tapi ada kabar baik buat saudara. Yesus telah menang di kayu salib atas dosa. Kemenangan atas dosa dia sudah berikan. Nah kuasanya sudah dia berikan. Kuasa kemenangan itu sudah dia berikan. Artinya gini, saudara dan saya punya kuasa tuh. Untuk bisa menang atas dosa. Kenapa? Karena Tuhan sudah ada di dalam kita. Dosa jadi masalah buat saudara hari ini. Kalau dosa masih jadi masalah buat saudara. Ada kabar baik buat saudara. Bahwa Yesus telah mati di kayu salib dan dia telah bangkit. Dia kalahkan dosa. Dan kemenangan atas dosa itu telah diberikan kepada kita. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang harusnya bisa menang terhadap dosa. Bukan karena kita. Bukan karena upaya kita. Tapi karena kemenangan Yesus buat kita telah diberikan. Ada benih ilahi di dalam diri kita. Ada DNA Tuhan dalam diri kita. Kalau ada benih Tuhan, kuasanya ada di mana? Kuasanya ada di dalam kita berarti. Kekuatannya ada di mana? Kekuatannya ada di dalam kita. Orang benih Tuhan aja ada di dalam kita kok. Potensinya sudah diberikan buat kita. Oke. Kita bisa lanjut sini. Bisa lanjut ya. Jadi dosa tidak berasal dari luar saudara. Dosa itu datang dari mana? Dari dalam saudara. Yang di luar ini cuma trigger aja. Yang di luar ini cuma apa? Cuma stimulan aja buat dosa muncul. Sebenarnya dia datang dari keinginan-keinginan di dalam diri kita. Makanya saudara gagal mengelola keinginan-keinginan dalam daging saudara. Tumbuh saudara, dalam diri saudara. Sudah gagal makanya. Oke. Nah saya mau masuk kemudian untuk mengakhirinya ada beberapa tips yang saya mau kasih tau kepada saudara. Bagaimana saudara bisa menang atas dosa ini. Bagaimana saudara bisa mengelola musuh dalam selimut itu. Saudara bisa menaklukkan musuh dalam selimut dalam diri saudara itu. Lalu kemudian saudara bisa hidup dalam kewajaran. Saudara tidak berbuat dosa. Atau saudara menang atas dosa. Saya datang selalu dengan yang terbaik. Karena guru saya mengajarkan tiga itu yang terbaik. Tadinya saya pikir mau datang saya siapkan 21 tips. Cuma waktu juga ya. Kalau 21 itu butuh waktu panjang. Saya mengacu kepada apa yang guru saya katakan. Tiga itu yang terbaik. Empat terlalu banyak. Dua tidak masalah. Satu tidak berdosa. Jadi saya datang kepada rumah harmoni dengan yang terbaik. Saya beri yang terbaik. Tiga yang terbaik. Saudara bisa pulang dengan damai sejata dengan tiga yang terbaik ini. Oke. Tips yang pertama. Untuk kita bisa mengalahkan menaklukkan musuh dalam selimut ini. Yang pertama adalah jaga hatimu. Lebih daripada segala yang perlu kita jaga. Kenapa? Karena hatimu adalah sumber kehidupan. Apa yang ada di hati akan terpancar. Amsal berkata apa? Jagalah hatimu. Lebih daripada apa yang perlu saudara jaga. Masalah terbanyak kita adalah kita jaga harta kita. Kita jaga milik kita. Kita jaga semua. Rumah kita kita jaga. Bahkan anjing kita kita jaga. Apalagi semua kita jaga. Handphone kita jaga dengan nomor pin. Segala macam. Dengan fingerprint. Segala macam lah kita buat untuk menjaga privasi kita. Tapi seringkali masalah terbanyak kita adalah kita jaga semua. Tapi kita gak pernah jaga hati kita. Padahal kita bilang apa? Jaga hatimu lebih daripada semua yang perlu saudara jaga. Rumah perlu dijaga. Jagalah rumah saudara. Harta perlu dijaga. Jagalah itu. Privasi saudara di handphone perlu dijaga. Jagalah itu. Tapi ada sesuatu yang Alkitab bilang. Perlu saudara jaga lebih daripada yang semua. Saya katakan itu dalam hidup saudara. Apa itu? Hatimu yang perlu saudara jaga. Kenapa? Dari hati ini terpancar. Katanya kehidupan atau kematian. Apa yang mau terpancar dari kehidupan saudara? Dari hati saudara. Itulah sumbernya di sana. Injil Matius bilang gini. Semua yang jahat. Itu berasal dari apa? Perbendaran hatimu yang jahat. Jadi kalau hatimu jahat. Hatimu penuh dengan kejahatan. Hatimu penuh dengan hal-hal yang najis. Enggak heran yang keluar itu pasti yang najis. Yang keluar itu pasti yang jahat. Ah wajah saudara minta ayat. Kita baca dulu. Matius pasal yang ke-12. Coba kita lihat ya. Matius pasal yang ke-12. Ayat yang ke-35. Jaga hati saudara. Karena kalau hati saudara gak saudara jaga berat. Itu yang membuat kita jatuh bangun terus akhirnya. Karena kondisi hati saudara kotor. Kondisi hati saudara suram. Kondisi hati saudara jahat. Boleh multimedia? Pokoknya intinya gini. Nanti suruh baca aja di Alkitab saudara. Intinya tuh gini. Hal-hal yang jahat. Itu berasal dari perbendarahan yang jahat. Nah orang yang baik. Mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendarahan yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal jahat dari perbendarahannya yang jahat. Nah apa itu perbendarahan yang jahat? Kalau sudah baca sebelumnya itu bicara hati tuh. Jadi kalau hati saudara-saudara gak jaga. Sudah biarkan semua kepahitan. Kekecewaan, kekecewaan apalagi tuh. Hal-hal yang jahat lah. Iri, dengki, semua. Kecewa, dendam. Semua yang buruk-buruk saudara simpan dalam hati saudara. Ya gak heran yang keluar juga yang begitu. Makanya bagaimana saudara bisa menang dengan semuanya itu? Bahwa ada keinginan-keinginan yang akan membawa saudara kepada dosa dalam kehidupan saudara. Nah bagaimana saudara bisa menang dan menaklukkan musuh dalam selimut itu? Jaga hati saudara. Contoh kejadian pasal yang keempat ayat yang ke enam dan tujuh. Ini contoh aja. Kejadian pasal empat ayat enam sampai tujuh. Ada sebuah kisah yang tentu saudara tahu. Kisah ini tentang seorang yang bernama Kain. Oke. Kain punya adik namanya Habel. Oke ya. Habel mempersembahkan korban kepada Tuhan dan persembahannya diterima oleh Tuhan. Berkenan kepada Tuhan. Si Kain mempersembahkan korban juga kepada Tuhan. Lalu kemudian singkat cerita korban persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Dia marah dong. Dia marah. Dia ngambek. Dia panas hati katanya. Dia kecewa. Kenapa persembahan saya gak diterima? Persembahan adik saya diterima. Nah lalu kemudian gini. Datanglah firman Tuhan kepada Kain. Firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat yang ketujuh. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa. Jadi Tuhan udah kasih tau sama Kain. Eh Kain. Kenapa kamu marah? Kenapa kamu panas hati? Kenapa kamu kecewa? Kenapa kamu biarkan hati kamu dikuasai dengan semua itu? Hati-hati Kain. Tuhan udah kasih ingat tuh sama Kain ya. Bahwa dosa sudah mengintai. Dosa sudah mengintip. Kamu bisa kalahkan dia. Kamu bisa menaklukkan dia. Cuma kamu mesti jaga pintu hatimu. Jangan sampai pintu hatimu terbuka dan kemudian dosa itu masuk. Pakai hari ini bagaimana sudah bisa menang terhadap musuh dalam selimut dalam diri saudara yang seringkali membawa saudara kepada dosa. Jaga hati saudara. Jaga hati saudara tetap bersih. Jaga hati saudara tetap murni. Iman penting? Iman penting. Tapi kalau hati nurani saudara, hati saudara-saudara gak jaga. Saudara bisa kandas dalam perjalanan ini. Sebenarnya banyak orang gak jaga hatinya. Dia biarkan kekecewaan. Dia biarkan kepahitan. Dia biarkan iri, dengki masuk dalam hatinya. Tinggal tunggu waktu aja. Saudara akan terkapar. Dan bergelimangan dengan dosa lagi. Yang kedua. Tips yang kedua yang saya mau bagikan kepada saudara. Bagaimana saudara bisa menang terhadap musuh dalam selimut ini? Bertumbuhlah dewasa di dalam kerohanian saudara. Jangan tinggal terus dalam kekanak-kanakan. Karena kekanak-kanakan ini bahaya. Coba kasih tau semuanya. Kekanak-kanakan bahaya. Nah bicara tentang kekanak-kanakan dan kedewasaan di dalam Tuhan. Itu saya tidak bicara tentang saudara baru bertobat kapan. Atau sudah-sudah jadi orang Kristen kapan. Enggak. Setelah ketemu dengan banyak orang Kristen yang udah bertahun-tahun jadi Kristen. Tapi tetap dalam kekanak-kanak. Kenapa? Dia tidak bertumbuh. Lamanya saudara ada di gereja. Lamanya saudara jadi orang Kristen. Tidak menunjukkan kedewasaan saudara. Terbanyak orang tetap dalam keadaan kanak-kanak. Biar puluhan tahun jadi Kristen. Hari minggu keluar masuk gereja. Kebaktian kita rajin. Tapi kita terus dalam kanak-kanak. Nah ini persoalan. Waktu saudara terus dalam keadaan kanak-kanak. Saudara akan mengalami kesulitan untuk bisa menang dan menaklukkan musuh dalam selimut itu. Keinginan-keinginan daging yang bercokol dalam diri saudara itu. Yang akan membawa saudara kepada dosa. Makanya putuskan gini. Tinggalkan kekanak-kanakan. Bertumbuh jadi dewasa dalam kehidupan. Karena itu akan menolong saudara. Untuk saudara bisa menaklukkan semua keinginan-keinginan yang bercokol kuat dalam diri saudara itu. Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-14 saja. Ibrani pasal yang ke-5, ayat yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indah yang terlatih. Untuk membedakan yang baik daripada yang... Nah itu dia. Kekanak-kanakan yang terus bercokol dalam kehidupan kita. Akan membuat kita mengalami kesulitan. Untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Saudara tahu yang baik dan yang jahat. Tapi membedakan belum tentu. Karena itu kemampuan untuk membedakan itu. Itu hanya kita bisa dapati ketika kita bertumbuh dewasa. Saudara tahu gak mana istri kita, mana istri orang? Masa saudara gak tahu sih? Tapi membedakan bisa gak? Belum tentu loh. Aduh. Saya berkotbah. Saya menyampaikan firman Tuhan. Menurut saudara itu sebuah tindakan yang baik gak? Berbuat baik gak? Baik. Itu bisa gak saudara menangkap ini? Bisa jadi apa yang saya kerjakan ini jahat di hadapan Tuhan. Bisa bedakan. Untuk membedakan itu butuh kedewasaan tuh. Kalau kanak-kanak kita gak bisa bedain. Makanya kalau ada sebuah kemampuan yang saudara perlu miliki di akhir zaman ini adalah kemampuan untuk membedakan. Itu penting. Dan kemampuan untuk membedakan itu hanya saudara bisa miliki ketika saudara bertumbuh dewasa tuh dalam Tuhan. Kenapa banyak orang tertipu hari ini? Bisnis robot apalah segala macam investasi bodoh ketipu kita kan? Terus kita kejebak lagi dengan hal-hal yang kenapa sih? Kan pintar-pintar orang ini bukan orang-orang bodoh kan? Tapi kenapa kita bisa jatuh lagi-jatuh lagi disitu? Tergelinci lagi disitu? Pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Saudara tidak punya kemampuan untuk membedakan. Saudara tahu mungkin. Tapi membedakan belum tentu. Nah itu butuh kedewasaan. Satu ayat lagi ya supaya saudara lebih tertekan. Galatia pasal yang keempat. Ayat yang ketiga. Saya mau tunjukkan ini kepada saudara. Bahwa kalau saudara tidak bertumbuh dewasa saudara terus dalam keadaan kanak-kanak berapa? Berat. Ayat tiga. Galatia pasal empat. Demikian pula kita. Selama kita belum akil balik. Ini memang kesalahan terjemahan bahasa Indonesia. Ini akil balik. Saudara kadang-kadang gak ngerti ini akil balik nih kan. Saudara tahu gak akil balik itu apa? Iya. Jadi seorang pria itu kan bertumbuh di remaja. Nah disitu kan ada masa akil balik. Jadi itu perpindahan antara seorang pria dari seorang pria yang anak-anak. Dan pria yang jadi dewasa. Itu maksudnya akil balik. Saya gak tahu terjemahan Indonesia. Kayak akil balik. Demikian pula kita selama belum akil balik. Kita belum dewasa Pak. Apa katanya? Kita takluk juga kepada roh-roh. Dia saya bilang. Saudara gampang takluk. Walaupun kemenangan itu sudah diberikan kepada saudara secara dejurut. De faktonya. Saudara kalah terus. Kenapa? Itu karena saudara kanak-kanak terus. Ketika saudara kanak-kanak terus. Saudara ditaklukkan kepada orang-orang dunia. Karena saudara gak punya kemampuan untuk bisa membedakan. Saran saya buat Jumat ini. Bertumbuhlah dewasa. Kalau main game membuat saudara bertumbuh dewasa. Main game sebanyak-banyaknya. Kalau saudara gosipin orang membuat saudara bertumbuh dewasa. Gosipin orang lebih banyak lagi. Tapi kalau merenungkan firman. Menyembah Tuhan. Bersekudu dengan orang-orang percaya. Mau dinasihati. Mau diajar. Itu membuat saudara bertumbuh. Kenapa saudara gak lakukan? Tadi di Ibrani bilang gini. Salah satu persoalan kenapa kita kanak-kanak terus adalah. Karena kita lamban dalam mendengar. Kita cuma mau denger yang enak-enak aja. Ketika teguran nasihat. Yang keras datang. Kita gak mau. Karena kita tidak punya respon yang benar dalam mendengar. Itu salah satu faktor membuat kita terus dalam keadaan kanak-kanak. Makanya kalau gereja ini mau bertumbuh dewasa. Jangan cuma undang pendeta-pendeta yang menyenangkan telinga saudara. Percayalah. Sepuluh tahun saudara di gereja ini gak akan bertumbuh. Kalau saudara cuma denger yang asik-asik. Yang enak-enak aja. Yang kita suka mau denger aja. Enggak. Ada saatnya saudara mendengar apa yang saudara gak suka. Itu bagus buat kita. Ah kurang amin ini. Ini kan generasi stroberi katanya. Kalau ditegur dikit mental. Bagus stroberi itu kan bagus. Keren kelihatan dari luar. Tapi lembek. Gampang bonyok. Enggak lah. Seanak-anak muda tempat ini. Jadilah anak-anak muda yang mau dinasehati. Yang mau ditegur. Yang mau diajar. Baca ulang alkitab saudara. Barang siapa kukasih. Oh gitu ya. Enggak dielus-elus ya. Enggak cuma diangkat-angkat ya. Ada teguran bos. Teguran itu yang membuat kita bertumbuh dewasa. Cara kita mendengar itu penting. Mempengaruhi kedewasan kita. Itu Ibrahim bilang. Udah wajah sudah tertekan. Yang terakhir. Yang terakhir. Karena kita nanti masih mau panjang. Kita nanti masih mau makan-makan. Kita nanti di bawah. Tips yang ketiga. Bagaimana saudara bisa menang. Dan menaklukkan musuh dalam selimut. Yang ada dalam diri saudara. Yang ketiga adalah. Biarlah hidup saudara dipimpin oleh roh kudus. Gialatia pasal yang kelima. Coba kita baca mulai reed yang ke-19 saja. Lebih bagus ya. Perbuatan daging. Telah nyata. Ini dia. Yaitu. Percabulan. Kecemaran. Hawa napsu. Terus apa lagi? Penyembah berhala. Sihir. Perseteruan. Perselisihan. Iri hati. Amarah. Kepentingan diri sendiri. Percideraan. Roh pemecah. Terus. Kedengkian. Kemabukan. Pestapora. Dan sebagainya. Katakan sama-sama. Dan sebagainya. Apa maksud kata dan sebagainya? Itu yang gak dicatat disitu. Yang saudara lakukan. Yang gak dicatat disitu. Itu maksudnya itu. Karena nanti saudara bisa ngeles. Oh puji Tuhan pak. Yang disebutkan itu gak ada sama saya. Enggak. Itu ada dan sebagainya. Itu masuk disitu. Oke. 22. Eh sorry. Dan sebagainya. Terus. Terhadap semuanya itu. Kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian. Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 22. Tentu saudara tahu ayat ini kan. Ini buah-buah roh kan. Tetapi buah roh. Ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Terus. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ayat yang ke 24. Barang siapa menjadi milik krisis Yesus. Ia telah menyalipkan. Apa katanya? Daging dengan segala hawan nafsu dan keinginannya. Haleluya. Ayat yang ke 25. Jikalau kita hidup oleh roh. Baiklah hidup kita juga. Itu dia. Masalah terbanyak adalah dalam kereja dan keselmasa kini. Bicara tentang roh kudus. Itu cuma bahasa rohnya doang yang kita expose. Kita terjebak dengan pemahaman cuma di situ. Cuma bahasa-bahasa roh aja. Semakanya kita jago bahasa roh tapi kita hancur dalam kehidupan. Karena buat saya yang paling penting bukan bahasa rohnya. Saya tidak anti bahasa roh. Saya berbahasa roh kok. Sudah dari umur 17 tahun saya berbahasa roh. Pertama kali dibapis roh kudus. Umur 17 tahun. Sampai hari saya masih berbahasa roh. Tapi saya mengerti bahwa gini. Bicara tentang roh kudus bukan hanya bahasa roh kan. Yang paling penting. Hidup saudara dipimpin oleh roh kudus. Karena waktu roh kudus memenuhi hidup saudara. Dia bukan hanya mau memberikan kepada saudara bahasa roh. Dia mau menuntun saudara. Memimpin saudara. Dan Alkitab bilang kalau roh kudus, roh kebenaran itu datang kepada kita. Dia akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Percaya gak saudara? Roh kudus ada dalam diri saudara. Dan dia hadir bukan hanya sekedar untuk memberikan kemauan. Tapi kekuatannya juga. Bukan hanya kekuatan. Tapi kemauan. Nanti saudara baca. Saya gak punya waktu karena waktu saya terbatas. Saudara baca Filipi pasal yang pertama. Yang ke-22, 21. Alkitab bilang begini. Di dalam kita ini ada keinginan dan kemauan. Tuhan berikan. Saudara bisa bayangkan. Kalau sudah mau taat kepada kendak Tuhan. Ingin taatnya aja. Ingin melakukan kendak Tuhan. Itu dari roh kudus. Keinginannya itu bukan dari saudara. Keinginannya itu dari roh kudus tuh. Dan bukan hanya keinginan katanya. Kemampuannya. Kekuatannya juga. Kurang apa lagi saudara. Jadi semua yang saudara perlukan. Untuk kita menjalani kehidupan yang keren di dalam Tuhan. Itu roh kudus sudah kerjakan buat kita. Bukan hanya kemampuannya. Tapi keinginannya aja. Itu roh kudus yang kasih. Bayangin. Waktu semua mau hidup di firman Tuhan. Semua mau berjalan dalam kekudusan nih. Itu keinginannya bukan dari saudara tuh. Itu dari roh kudus. Bukan hanya keinginannya katanya. Kemampuannya juga. Makanya gini. Hidup dipimpin oleh roh kudus itu keren. Amin. Nah masalahnya gini. Kita mau dipimpin oleh roh kudus. Awe Toser atau A.W. Toser. Seorang hamba Tuhan yang sangat keren. Sangat dipakai Tuhan. Dia bilang gini. Pada gereja mula-mula. Kalau roh kudus pergi. Roh kudus diambil. Roh kudus tidak bekerja lagi. Tidak ada lagi. 95 persen aktivitas kekristian mereka. Praktek kristian mereka. Akan lenyap. Tiba-tiba akan lumpuh mereka. Mereka gak bisa lakukan apa-apa. Kalau roh kudus diambil. Pada gereja mula-mula. 95 persen aktivitas mereka. Praktek kristian mereka. Akan lumpuh. Tapi A.W. Toser bilang gini. Pada gereja masa kini. Ketika roh kudus diambil. Roh kudus tidak ada. Roh kudus tidak bekerja. 95 persen aktivitas gereja dan kristian kita. Masih bisa terlaksana. Saya ulang. Sudah nangkep gak maksud saya ini? Pada gereja mula-mula. Kalau roh kudus diambil. Roh kudus gak ada nih. Dia gak bekerja nih. 95 persen praktek. Dan aktivitas kekristianan lumpuh. Gak bisa berjalan. Itu gereja mula-mula tuh. Tapi gereja masa kini. Kalau roh kudus gak ada. Roh kudus pergi. Roh kudus gak bekerja. 95 persen aktivitas kita. Praktek-praktek bergereja kita. Akan tetap terlaksana. Kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Ini menurut A.W. Toser kan. Jangan-jangan. Gereja masa kini sudah tidak bisa lagi membedakan. Roh kudus bekerja atau roh kudus tidak bekerja. Gak ada artinya buat mereka. Karena jangan-jangan gini. Kita udah gak dituntun lagi sama roh kudus. Kita sudah dituntun dengan program. Kita sudah dituntun dengan acara. Kita sudah dituntun dengan hikmat-hikmat dunia. Bukan lagi roh kudus. Makanya roh kudus pergi juga gak ada pengaruh. 95 persen praktek bergereja kita. Mesti bisa terlaksana. Kebaktian masih bisa terlaksana. Makanya saran saya nih. Rumah harmonikan baru. Jangan terjebak. Kepada program acara yang menuntun saudara. Biarkan roh kudus yang menuntun saudara. Tanpa roh kudus kita gak ada artinya. Selamat menaklukkan musuh dalam selimut dalam hidup saudara. Selamat berjalan dalam kedahsyatan bersama dengan Tuhan. Terima kasih telah menonton!